Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia Sutan Sejahrir, Wikana, Darwis, dan Caurul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 sampai 04.00 dini hari Teks proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik Pagi harinya, 17 Agustus 1945, acara dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks Kemudian bendera merah putih, yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu dan Muardi, pimpinan barisan pelopor Pada 8 Februari 1956 bagi Federasi Malaya untuk merdeka dari Kerajaan Inggris Namun, atas alasan logistik dan administrasi, proklamasi kemerdekaan baru bisa dilaksanakan tahun depan Yakni pada tanggal 31 Agustus 1957 di Stadion Merdeka, Kuala Lumpur Kemerdekaan Federasi Malaysia jadi tonggak penting bagi pembentukan Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963 Yang kini diperingati sebagai Hari Malaysia tiap tanggal 16 September Tantangan sebagai negara baru muncul dari banyak pihak, termasuk pertentangan dari Indonesia di bawah Komando Presiden Soekarno Riak-riak lain mengiringi perjalanan Malaysia selama 62 tahun mandiri, mulai dari bukan apa-apa hingga kini menjadi salah satu kekuatan penting di Asia Tenggara Singapura merupakan salah satu negara yang berada di Asia Tenggara tepatnya di Semenanjung Malaysia Dulunya Singapura merupakan koloni Inggris dan sekarang menjadi anggota persemakmuran Kemerdekaan Singapura selalu diperingati setiap tahunnya dengan berbagai kegiatan Seperti Puret Nasional, Pidato Perdana Menteri, dan Festival Kembang Api Pada 15 Agustus 1947 dini hari, India memperoleh kemerdekaan Perdana Menteri pertamanya kala itu Jawaharlal Nehru, memberikan pedato yang indah menyambut kebebasan dari penjajahan Inggris Pada 1957, India melakukan pemberontakan pertama melawan pemerintah asing di mana hampir seluruh negara bersatu melawan Inggris Sayangnya, India dikalahkan, meski setelah itu kekuasaan India diserahkan kepada mahkota Inggris yang memerintah sampai India merdeka Pada tanggal 15 Agustus 1948 Republik Korea, Korea Selatan, resmi berdiri dengan Syuman Re-e sebagai presiden pertamanya Selama kurang lebih 36 tahun merasakan penjajahan membuat bangsa Korea bertekad kuat tidak ingin terulang lagi masa kelam itu Hasil kerja keras pun membuahkan hasil dengan Korea Selatan yang dikenal sebagai negara maju saat ini Terima kasih telah menonton!